Dinas Perhubungan Kota Batam dan Satlantas Polres Tabarelang menggelar raziat taksi berbasis aplikasi online di sejumlah titik. Salah satunya adalah di kawasan Nagoya. Di lokasi ini, sejumlah kendaraan pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang ditilang oleh petugas. Menurut Sekretaris Dinas Perhubungan Batam, Rustam Effendi, keberadaan taksi online melanggar Permen Hub No. 26 tahun 2017 tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Menurut Rustam, kendaraan pribadi tidak diperbolehkan mengangkut penumpang. Selain tidak memiliki izin, kendaraan tersebut juga tidak ada ujikir. Hanya istilahnya, katakanlah untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kegiatan ini adalah untuk menurutkan secara taksi online ini supaya mereka menjadi usaha secara legal, secara legal, secara jelas. Seorang sopir taksi online yang terkena tilang bernama Herman Kopi mengaku, ia terpaksa menjadi sopir taksi online karena baru saja diberhentikan dari perusahaannya bekerja. Untuk menyambung hidup, ia menjadi sopir taksi online karena tidak memerlukan waktu lama untuk bisa kembali mendapatkan penghasilan. Di amankan begini bagaimana perasaan? Ya Bapak itu kan memang tugas-tugas. Jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa, itu memang hak mereka gitu kan. Dan hak kita kan berusaha aja gitu. Bapak sendiri udah lama? Baru saya. Baru Pak ya? Baru, karena saya udah diberhentikan kerja ya, saya cari kerja apa yang pantas gitu kan. Iya, iya, iya. Ini, kalau mobil ditahan, itu gimana Bapak? Tahan aja nggak apa-apa. Nanti kan diurus. Kalau memang kita kena denda, kita bayar denda. Dendanya, iya. Ini kan namanya tugas-tugas kan nggak ada kriminal, ini bukan kriminal. Cuman kesalahan lalu lintas, biasa ini. Biasa ya. Nggak masalah. Selain ditilang, kendaraan sopir taksi online juga diamankan di kantor dinas berhubungan kota Batam. Tim Liputan Klas 7 menginformasikan. Sampai jumpa.